Gelar Habib, Syarif, Syed, Wan, Yek, Tuba Gus, Raden, Pangeran, Buya, Tuan Guru, Kiai, Gus, Ajangan, Wama Ashbahadhalika adalah gelar kebesaran dari manusia. Tidak ada pengangkatan atau SK dari pemerintah, apalagi dari Allah dan Rasulnya, tidak ada. Itu adalah gelar kebesaran dari manusia. Oleh sebab itu, siapapun yang digelari dengan gelar Habib, Syarif, Syed, Yek, Wan, Tuba Gus, Raden, Pangeran, Buya, Tuan Guru, Kiai, Gus, Ajangan termasuk Ustadz, maka dia harusnya lebih memuliakan manusia. Harusnya dia lebih menyayangi antar sesama manusia. Bukan hanya sesama muslim saja, tetapi sesama manusia. Dia harus bersifat rahmatanil alamin. Sebagai kasih sayang kepada seluruh alam. Jangan mentang-mentang dikasih gelar Habib, Syarif, Syed, 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 Sy kabur, sombong ini berbahaya ini adalah termasuk hubud dunia cinta duniawi karena cinta dengan gelar-gelar tersebut apalagi dengan bangganya, saya kiai saya ini habib, saya ini adalah seorang tuan guru, saya ini ustad, na'udzubillah min zalik saudaraku hati-hati dan waspada, gelar semua itu tidak ada SK-nya, tidak ada pelantikannya apalagi dari Allah dan Rasulnya, tidak ada gelar itu adalah gelar kebesaran yang disematkan oleh penduduk di sekitar oleh manusia yang mencintai oleh manusia yang mengakungkannya jadi seharusnya orang yang diberi gelar tersebut lebih menyayangi kepada sesama manusia dijaga lesannya dijaga hatinya dijaga sikap dan tawaduknya harus lebih tawaduk harus lebih khauf rojak kepada Allah bukan malah pongah bukan malah sombong bukan seolah-olah menghinakan orang lain manusia kita saat ini dijiptakan oleh Allah seperti ini ini kita harus bersyukur apakah kita sudah merasa baik? tidak kita harus selalu berusaha untuk menjadi manusia yang baik selalu berusaha belum menjadi baik belum karena apa manusia itu akhir hayat yang menentukan dia su'ul khatimah atau kahhusnul khatimah kita sebagai umatnya Rasulullah s.a.w. senantiasa diajarkan untuk istiqamah senantiasa berbuat kebaikan apapun baik itu kebaikan yang bersifat kauliyah yang ucapan atau fi'liyah pekerjaan atau haliyah keadaan tinggal laku kita senantiasa berbuat berusaha berusaha untuk senantiasa beribadah agar menjadi hamba-hamba Allah yang baik tapi kita tidak boleh merasa baik kalau sudah merasa baik Masya Allah na'udzubillah min thalik akibatnya akan mudah congkak pongah sombong merendahkan orang lain melihat orang lain melakukan dosa sedikit saja yang Allah maha pengampun tapi kita mencaci maki kita seolah-olah jijik na'udzubillah min thalik kita ini sesama manusia kita ini sama-sama makhluknya Allah kita tidak tahu takdirnya Allah nanti di akhir hayat kita seperti apa oleh sebab itu sekali lagi orang-orang yang dipanggil dengan gelar habib syarif sayid i atau wan atau ustad atau tuan guru atau kiai atau gus atau ajangan atau yang lain-lain yang semacam itu maka dia harusnya lebih takut kepada Allah harus lebih tawaduk kepada sesama manusia lesanya dijaga kemudian tindak tanduknya dijaga dia harus lebih takut kepada Allah kepada Allah Azza wa Jalla sebagai pengingat ingat tentang gelar kebesaran dan julukan marilah kita ingat kembali di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11 Allah Azza wa Jalla ini khitabnya adalah khusus orang-orang yang telah beriman bukan seluruh manusia setiap orang yang mengaku telah beriman kepada Allah dan Rasulullah maka wajib mendengarkan ini layas janganlah merendahkan janganlah menghinakan janganlah mengolok-olok jangan mencacimaki kaumun oleh suatu kaum dari orang-orang yang beriman ini maksudnya kaum khusus orang yang beriman mengkomen dari suatu kaum yang lain sesama beriman Azza ayyakun boleh jadi oleh sekiranya ada oleh kaum yang dihina kaum yang dicacimaki kaum yang diolok-olok itu khairannya itu lebih baik minhum daripada mereka kaum yang mengolok-olok kaum yang menghina-hina kaum yang mencacimaki karena dia merasa paling islami merasa paling nyunah merasa dia paling ahli ibadah sehingga dia mudah sekali menghina mencacimaki mengolok-olok saudara sesama muslim walani saundan jangan pula menghina mencacimaki oleh para wanita menisain dari wanita muslimah yang lainnya ini sesama beriman asa ayyakunna asa ayyakunna boleh jadi oleh sekiranya ada oleh mereka para wanita yang dihina-hina yang dicacimaki itu khairan yaitu lebih baik minhuna daripada mereka para wanita yang menghina yang mencacimaki yang mengolok-olok walah talmizu dan janganlah menjelek-jelekkan oleh kalian angfusakum pada diri kalian sendiri jadi intinya jangan terlalu bangga dengan gelar julukan kebesaran itu dan jangan juga terlalu minder minder sehingga menjadi orang yang rendah diri menjelek-jelekkan dirinya sendiri walah talmizu dan janganlah menjuluki oleh kalian dengan beberapa julukan lakob-lakob yang tidak pantas lakob yang buruk biksalismul fusuku ba'dal imani biksa yaitu seburuk-buruknya al-ismu oleh nama al-fusuku bermula kefasikan ba'dal imani di dalam setelah keimanan jadi sejelek-jeleknya gelar julukan gelar kebesaran itu adalah kefasikan setelah keimanan sesama muslim ababila yang menghina itu adalah orang yang fasik jadi kalau ada orang islam menghina saudaranya sesama muslim maka yang menghina itulah orang fasik di dalam hadis bukhari muslim telah dijelaskan bahwa rasulullah s.a.w. bersabda sibabul muslimi fusukun wa kita luhu kufrun menghina orang islam mencaci maki orang islam fusukun yaitu perbuatan fasik fiskun orang yang namanya fasik jadi siapapun yang mengawali menghina mencaci maki karena dia merasa paling suci paling ahli ibadah paling islami kemudian dia menjelek-jelekkan menghina mencaci maki sesama saudara muslim maka yang menghina itulah jelas orang-orang fasik orang-orang yang sering keluar dari aturan agamanya yang sudah sering keluar dari aturan Allah dan Rasulnya yang sering melakukan kemaksiatan katanya alibadah kenapa kemaksiatan lho dia kan menghina menghina saudara sesama muslim itu adalah suatu kemaksiatan suatu dosa yang besar sehingga di dalam akhir ayat coba perhatikan jelas sekali jadi kalau ada orang islam yang menghina sesama saudara islam mencaci maki sesama saudara muslim merasa dia paling baik itu adalah perbuatan dosa haram maksiat maka dia harus bertaubat kalau dia tidak bertaubat maka dia adalah orang-orang yang aniaya orang-orang yang dolim itu di dalam surat al-hujurat ayat yang ke-11 terima kasih